Penghujung tahun 2022 ditutup dengan banyaknya berita duka dan bencana. Warga di pelosok memiliki keterbatasan di segala bidang, termasuk untuk mendapatkan bantuan. Untuk memulai tahun baru dengan kebaikan, Yayasan Rahmatalil Alamin Jakarta Timur akan melaksanakan program kado awal tahun. Program ini merupakan program bantuan untuk masyarakat di pelosok daerah agar mendapat manfaat. Melalui program kado awal tahun, Yayasan Rahmatalil Alamin Jakarta Timur akan memberikan santunan berupa sembako dan uang pembinaan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan memberikan kado awal tahun, semoga Yayasan Rahmatalil Alamin Jakarta Timur bisa terus berkontribusi, memberikan manfaat dan kebaikan untuk masyarakat prasejahtera dalam menyongsong tahun yang baru. Yuk bantu masyarakat prasejahtera mendapatkan manfaat melalui sedekat di indonesiaperbagi.id Terima kasih.